Baik Marcus maupun Lukas, menggunakan kata baik itu digandengkan dengan kata guru sehingga menjadi guru yang baik. Sedangkan Matthius itu hanya menyapa dengan guru. Terima kasih telah menonton! 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 Mari kita berdoa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Puncak dari kehidupan Atau dari seluruh proses Yang ia sudah rancangkan dan jalani Maka ketika Orang itu ditantang Untuk meninggalkan semua Capaian-capaiannya Dan melakukan sesuatu Yang belum ada Wujudnya, yang belum Ada kepastiannya Maka saya Meyakini Orang-orang yang sudah mencapai Klimas dengan segala usaha Dan kerja kerasnya Tidak akan berani untuk meninggalkan Semua capaian-capaian Dalam hidupnya, untuk Melakukan sesuatu yang Mungkin dalam Pikiran dan dalam benak Orang itu, tidak membawa Kepastian Tidak membawa sesuatu yang Baik untuk dirinya Nah, saudara-saudaraku yang Diberkati dan dikasih Tuhan Kisah yang kita baca hari ini Yang juga ditulis oleh Injil Matius dan Injil Lukas Sebuah cerita Sebuah histori Sebuah kisah Yang Memiliki sedikit Kemiripan dan kesamaan Tetapi ada sesuatu yang Berbeda dari ketiga Penulis Injil ini Nanti akan kita Bahas sedikit Dari perbedaan-perbedaan Yang terdapat di dalam Ketiga Injil Matius, Markus dan juga Lukas Tetapi bagi saya Kisah ini Dapat memberikan sesuatu Memberikan sebuah Edukasi bagi kita Untuk melihat Bahwa keinginan manusia Untuk mencapai Titik yang paling tinggi Dalam hidupnya Tidak serta merta Dapat Memberikan sebuah Kepastian Bahwa orang-orang Yang sudah mencapai Sebuah titik Yang terbaik Dalam hidupnya Ketika ia ditantang Untuk mengikut Tuhan Ditantang Untuk meninggalkan Semuanya Maka orang-orang Seperti itu Akan bersedia Dan akan mau Untuk melakukan hal itu Saudara-saudaraku Yang dikasihi Dan diberkati Tuhan Kisah tentang Seorang Anak muda Atau Seseorang Yang menjumpai Yesus Di dalam Perjalanan Yesus Ini menarik Karena Dari ketiga Penulis Injil Baik Matius Markus Dan juga Lukas Memiliki Sedikit perbedaan Cara pandang Dan juga Pendekatan-pendekatan Teologis Yang ada Dalam Kisah Yang hampir Senada Dan hampir Sama ini Paling tidak ada Beberapa catatan-catatan Yang telah Saya persiapkan Untuk Disampaikan Kepada Ibu Bapak Bahwa Catatan kita Yang pertama Dari perbedaan Pendekatan Ataupun Cara pandang Perspektif Dari ketiga Penulis Injil Tentang Kisah Ini Bahwa Injil Markus Yang kita Baca Ini Dan juga Injil Lukas Itu Mengkaitkan Atau Menggunakan Kata Baik Dan Disematkan Atau Digandengkan Dengan Kata Guru Sehingga Di dalam Bacaan Kita Ini Orang Yang Menjumpai Yesus Itu Berkata Guru Yang Baik Jadi Sebuah Kebaikan Itu Digandeng Dengan Sebuah Profil Sebuah Figur Guru Sedangkan Dalam Injil Matius Kata Baik Itu Disandingkan Atau Disejahatkan Digabungkan Dengan Perbuatan Kalau Sudara-sudara Membaca Di dalam Injil Matius Kita Akan Melihat Sudara Dalam Injil Matius Pasal Yang Ke 19 Ayat Yang Ke 16 Saya Bacakan Untuk Kita Untuk Melihat Sedikit Perbedaan Dari Cara Penulisan Atau Cara Pandang Dari Penulis Penulis Injil Ayat Yang Ke 16 Di Pasal 19 Dari Injil Matius Mengatakan Ada Seorang Datang Kepada Yesus Dan Berkata Guru Perbuatan Baik Apakah Yang Harusku Perbuat Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Kita Kita Lihat Sudah Sudara Bahwa Baik Markus Maupun Lukas Menggunakan Kata Baik Itu Digandengkan Dengan Kata Guru Sehingga Menjadi Guru Yang Baik Sedangkan Matius Itu Hanya Menyapa Dengan Guru Tapi Baik Atau Kebaikan Itu Dihubungkan Oleh Penulis Matius Dengan Tindakan Perbuatan Dengan Aksi Sehingga Pertanyaannya Berbeda Dia Tidak Menyapa Matius Tidak Menyapa Guru Yang Baik Seperti Markus Tapi Dia Katakan Guru Perbuatan Baik Yang Seperti Apa Yang Harus Kulakukan Dengan Tujuan Yang Sama Supaya Aku Memperoleh Hidup Yang Kekal Sudara Sudara Ini Menarik Karena Markus Maupun Lukas Itu Punya Cara Pandang Yang Hampir Sama Dan Berbeda Dengan Matius Terhadap Kata Baik Yang Disandingkan Atau Yang Disejajarkan Dengan Kata Guru Dan Perbuatan Ketika Kita Bahas Tentang Markus Ini Maka Orang Yang Menjumpai Yesus Itu Sebenarnya Ia tahu Bahwa Yesus Adalah Guru Yesus Adalah Pendidik Yesus Adalah Orang Yang Mengejarkan Tentang Kebenaran Kebenaran Tentang Etika Etika Tentang Seluruh Aturan Aturan Perintah Perintah Yang Disampaikan Oleh Yesus Kepada Banyak Orang Di Dalam Pengajaran Dan Pelayanannya Orang Ini Sangat Tau Bahwa Yesus Adalah Seorang Guru Atau Seorang Rabbi Nah Kata Baik Yang Ditempelkan Oleh Orang Ini Kepadalah Yesus Dengan Menyebut Guru Yang Baik Sebenarnya Ia tahu Bahwa Hal-hal Yang Baik Itu Hanya Milik Allah Karena Karena Itu Ketika Kita Melikat Respon Yesus Sudara Kudi Ayat Yang Ke 19 Dari Bacaan Perikop Hari Ini Menarik Jawab Yesus Mengapa Kau Katakan Aku Baik Tak Seorang Pun Yang Baik Selain Daripada Allah Saja Markus Mau Katakan Bahwa Ketika Orang Ini Menyebut Yesus Guru Yang Baik Maka Ia tahu Bahwa Yesus Itu Disejajarkan Atau Dianggap Punya Kebaikan Yang Dimiliki Oleh Allah Sederhananya Orang Ini Mau bilang Bahwa Yesus Adalah Allah Sendiri Karena Ia adalah Rabi Ia adalah Guru Baik Guru Yang Punya Khas Punya Karakter Allah Di Dalam Dirinya Ini Menarik Sedara Dibandingkan Dengan Pendekatan Matius Yang Mengatakan Bahwa Guru Perbuatan Baik Apa Yang Harus Kukerjakan Yang Harus Kulakukan Maka Menurut Matius Bukan Pada Figur Guru Rabi Itu Yang Dianggap Baik Tapi Action Tindakan Perilaku Perbuatan Yang Baik Seperti Apakah Yang Harus Kulakukan Dan Kukerjakan Supaya Mendapatkan Hidup Yang Kekal Sudara-sudara Yang Dikasihi Dan Diberkati Tuhan Respon Yesus Di Ayat 18 Terhadap Statement Atau Sapaan Dari Orang Ini Bahwa Yesus Adalah Guru Yang Baik Dan Yesus Bilang Bahwa Yang Baik Itu Hanya Allah Maka Markus Mencoba Untuk Menyambungkan Dua Poin Itu Terhadap Sapaan Si Orang Ini Dengan Keberadaan Allah Yang Baik Oleh Karena Itu Kita Bisa Melihat Bahwa Sebenarnya Orang Ini Tahu Benar Bahwa Yesus Adalah Allah Kendatipun Di Ending Kisah Ini Orang Yang Menyapa Yesus Dengan Kata Guru Yang Baik Dia Tidak Bisa Mengikuti Dan Melakukan Apa Yang Diperintahkan Oleh Sang Guru Bagi Dirinya Sedara-sedara Itu yang Pertama Yang Kedua Sedikit Perbedaan Di antara Tiga Penulis Injil Ini Adalah Bahwa Kita Perhatikan Di Ayat Yang Ke Sembilan Belas Sedara Dari Perikut Kita Ketika Markus Menjabarkan Tentang Perintah-perintah Allah Yang Tercatat Tercantum Di Dalam Taurat Ada Hal Yang Menarik Disitu Bahwa Markus Itu Menambah Satu Perintah Yang Tidak Dijumpai Atau Tidak Ditulis Oleh Injil Matius Maupun Injil Lukas Dimana Perintah Yang Ditambah Oleh Markus Ada Di Dalam Ayat 19 Jangan Mengurangi Hak Orang Sedara Perintah Allah Selain Jangan Membunuh Jangan Berzina Jangan Mencuri Jangan Berdusta Hormati Ayah Dan Ibumu Tapi Ada Satu Poin Yang Ditambah Oleh Markus Yang Kita Baca Dalam Ayat 19 Yaitu Jangan Mengurangi Hak Orang Kekasih Kekasih Tuhan Ada Banyak Tapsir Terhadap Tambahan Satu Perintah Di Dalam Injil Markus Ini Yang Tentu Tidak Dijumpai Dalam Lukas Maupun Matius Statement Atau Perintah Dari Yesus Bahwa Jangan Mengurangi Hak Orang Bisa Saja Terkait Dengan Apa Yang Nanti Akan Diperintahkan Oleh Yesus Kepada Orang Ini Yaitu Menjual Semua Hartanya Dan Membagi Bagikan Harta Itu Kepada Orang Orang Miskin Yang Ada Di Sekitar Hidupnya Sehingga Ketika Yesus Mengucapkan Menurut Markus Jangan Mengurangi Hak Orang Itu Artinya Yesus Mau Ajar Orang Ini Mau Tegaskan Kepada Orang Ini Mau Katakan Kepada Orang Ini Bahwa Engkau Tidak Boleh Mengurangi Hak Orang Engkau Harus Berbagi Engkau Harus Peduli Engkau Harus Care Kepada Orang Yang Haknya Terampas Yang Hak-haknya Tidak Didapatkan Maka Maka Engkau Harus Memberikan Hak-hak Itu Melalui Kekayaan Yang Kau Miliki Poin Yang Ketiga Yang Kita Juga Jumpai Di Dalam Perbedaan Tiga Penulis Injil Ini Adalah Bahwa Penulis Injil Markus Menegaskan Sudara Bahwa Yesus Menaruh Belas Kesihan Kita Perhatikan Di Ayah Yang Ke 21 Tetapi Yesus Memandang Dia Dan Menaruh Kasih Kepadanya Sudara Ini Gak Dapat Juga Di Dalam Injil Matius Maupun Lukas Markus Saja Yang Mencantumkan Atau Yang Menambahkan Redaksi Ini Dalam Tulisannya Bahwa Tuhan Yesus Ketika Memandang Orang Ini Pada Waktu Ia Katakan Di Ayat Yang Kedua Kuluh Aku Sudah Menuruti Semua Itu Sejak Masa Mudaku Yesus Tahu Bahwa Orang Ini Memang Benar Dia Sudah Mengerjakan Hal Itu Dia Sudah Melakukan Semua Yang Diperintahkan Allah Kepada Orang Yahudi Tetapi Markus Mengatakan Bahwa Yesus Memandang Dia Dan Menaruh Kasih Kepadanya Ada Juga Beberapa Eksekrisen Tafsiran Terhadap Tambahan Kalimat Ini Yaitu Bahwa Yang Pertama Tafsiran Yang Pertama Mengatakan Bahwa Orang Ini Adalah Orang Yang Punya Potensi Orang Yang Punya Masa Depan Orang Yang Bisa Diandalkan Karena Secara Spiritualitas Dia Hebat Dia Sudah Mengenal Taurat Dia Sudah Melakukan Taurat Dia Sudah Mengerjakan Dan Dia Paham Tentang Taurat Karena Itu Ini Bukan Orang Biasa Ini Orang Yang Cukup Pintar Secara Intelektual Tetapi Juga Secara Spiritualitasnya Taksiran Yang Berikutnya Sedara Bisa Dikatakan Juga Bahwa Ketika Yesus Memandang Orang Ini Dan Menaruh Kasih Kepadanya Markus Mau Tulis Dan Mengatakan Bahwa Yesus Berharap Yesus Menginginkan Orang Ini Juga Memiliki Kasih Yang Sama Seperti Yesus Mengasihi Dia Kepada Orang-orang Miskin Di Tempat Dimana Dia Hidup Sehingga Tapsiran Tapsiran Ini Dapat Mengarahkan Kita Kepada Apa Yang Dikatakan Yesus Di Bagian Akhir Bahwa Jualah Semua Bagikanlah Itu Dan Ikutlah Aku Kata Ikutlah Aku Mengatakan Mau Menegaskan Bahwa Konsekuensi Dari Yesus Memberikan Perhatian Yang Penuh Kepada Orang Ini Yesus Punya Harapan Kepada Orang Ini Maka Dia Akan Mengikuti Dan Akan Menjadi Murid Dari Yesus Kedepan Sudara-sudaraku Yang Diberkati Dan Dikasihi Tuhan Yesus Kristus Dari Tiga Poin Tiga Hal Yang Sudah Saya Ungkap Yang Sudah Menjadi Bagian Refleksi Kita Dan Juga Tapsir Terhadap Nats Atau Ayat Ayat Dalam Fikop Ini Maka Kesimpulan Dari Kedatipun Ada Perbedaan Perbedaan Sudut Pandang Perbedaan Pendekatan Perbedaan Perspektif Tapi Ketiga Injil Penulis Injil Ini Sepakat Bahwa Apa Yang Diminta Oleh Orang Ini Kepada Yesus Supaya Ia Memperoleh Hidup Yang Kekal Supaya Ia Memperoleh Keselamatan Tetapi Ending Dari Ketiga Cerita Versi Injil Sama-sama Menjelaskan Bahwa Orang Yang Bertanya Kepada Yesus Ini Ia Kecewa Ia Sedih Di ayat 22 Dikatakan Ketika Mendengar Respon Dan Jawaban Yesus Untuk Menjual Hartanya Dan Membagi-bagikan Kepada Orang Miskin Karena Ia Punya Harta Yang Menitup Banyak Dan Itu Tidak Mungkin Untuk Dikerjakan Dan Dilakukan Maka Yang Ia Tampilkan Adalah Kekecewaan Dan Kesedihan Apa Artinya Artinya Adalah Bahwa Orang Ini Ia Tidak Mau Kehilangan Hartanya Ia Tidak Mau Kehilangan Capaian Capaian Yang Sudah Dengan Kerja Keras Ia Kerjakan Dari Masa Muda Sampai Saat Itu Kekasih Kekasih Tuhan Yang Diberkati Dari Cerita Ini Dari Story Maka Kita Dapat Menarik Beberapa Aplikasi Beberapa Hal Yang Ketiga Kita Kaitkan Dalam Ibadah Syukur Kut Persekutuan Teruna GPB Yang Ketiga Puluh Delapan Hari Ini Maka Aplikasi Yang Pertama Bahwa Teruna Teruni GPB Teruna Teruni Jemaat Jemaat Dimana Bapak Ibu Dan Kita Semua Ada Itu Harus Ditanamkan Nilai Nilai Firman Allah Dan Kebenarannya Di dalam Praktek Kehidupan Mereka Sejak Dini Karena Kalau Mereka Tidak Ditanamkan Mereka Tidak Dibekali Mereka Tidak Dioriskan Nilai Nilai Itu Maka Mereka Tidak Akan Pernah Menjadi Pribadi Yang Kuat Dalam Kehidupan Mereka Kita Boleh Mencontoh Orang Ini Dari Aspek Ketelak Ketekunan Dan Keteladanannya Mempelajari Hukum Hukum Taurat Dan Juga Melaksanakan Hukum Hukum Itu Dari Masa Muda Di dalam Hidupnya Kita Boleh Belajar Dari Orang Ini Belajar Di Dalam Ketekunannya Belajar Di Dalam Keseriusannya Belajar Di Untuk Melakukan Mempraktekkan Firman Tuhan Dalam Hidup Karena Itu Teruna Teruni Kita Juga Harus Memiliki Landasan Memiliki Basic Yang Kuat Di Dalam Kehidupan Sehingga Di Masa Muda Mereka Di Usia Akil Balik Mereka Benar Benar Kedapatan Menjadi Anak Anak Teruna Teruni Yang Mencintai Firman Allah Dan Belajar Untuk Melakukan Firman Allah Di Dalam Kehidupan Mereka Poin Yang Kedua Sudara Dari Kisah Ini Kita Belajar Dan Harus Juga Sebagai Para Pelayan Pengurus Dan Juga Orang Tua Menenamkan Nilai Nilai Kepedulian Nilai Nilai Solidar Solidaritas Yang Tinggi Kepada Teruna Teruni GPD Bagi Sesama Dimanapun Mereka Ada Nilai Nilai Ini Penting Karena Ketika Seorang Teruna Gereja Seorang Teruni Gereja Itu Tidak Punya Simpati Empati Kepada Orang Lain Dalam Hidup Mereka Maka Dipastikan Mereka Tidak Akan Pernah Menjadi Berkat Bagi Sesamanya Anak Muda Ini Atau Orang Dalam Cerita Ini Itu Diajarkan Oleh Yesus Bagaimana Ia Harus Memiliki Nilai Solidaritas Kepada Sesama Dengan Menjual Hartanya Dan Membagikannya Kepada Orang Miskit Itulah Nilai Dan Itulah Perintah Yang Paling Utama Ketika Yesus Singgung Ada Satu Yang Belum Kamu Lakukan Yang Lain Sudah Tapi Satu Yang Belum Yaitu Kamu Harus Berani Untuk Menunjukkan Solidaritas Yang Tinggi Kepada Sesama Dengan Menjual Harta Dan Membagi Bagikannya Dan Solidaritas Yang Tinggi Terhadapku Dengan Engkau Mengikuti Aku Dalam Hidup Teruna 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 Teruni Dibi B Juga Harus Ditanamkan Nilai 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 Solidaritas Nilai Nilai Kepedulian Terhadap Tuhan Dan Juga Terhadap Sesama Dalam Hidup Dan Poin Yang Terakhir Sudaraku Aplikasi Yang Ketiga Adalah Bahwa Melalui Perikop ini Kita Belajar Bagaimana Tuhan Yesus Mau Bahwa Orang Bukan Hanya Hebat Di Dalam Memahami Firman Tuhan Tapi Orang Juga Harus Lebih Hebat Di Dalam Memprotekkan Firman Tuhan Dalam Rasa Takut Akan Tuhan Seorang Kristen Tetapkanlah Seorang Teruna Atau Teruni Dibi Atau Seorang Teruna Teruni Gerija Tidak Akan Pernah Bisa Menjadi Orang Yang Sukses Tidak Akan Pernah Menjadi Orang Yang Mencapai Titik Klimaks Dalam Hidupnya Kalau Ia Tidak Takut Kepada Tuhan Takut Kepada Tuhan Itu Bisa Diwujudkan Dalam Berbagai Hal Di Tengah Kehidupan Ini Tetapi Yang Pasti Adalah Konsistensi Di Dalam Mengikuti Allah Di Dalam Melakukan Perintah Perintahnya Itu Adalah Wujud Dari Kita Takut Akan Tuhan Teruni Teruni Dibi Yang Takut Akan Tuhan Dipastikan Menjadi Berkat Dalam Hidupnya Karena Itu Mari Sebagai Orang Tua Sebagai Pengurus Pelayan Teruna Kita Bersama-sama Bergandengan Tangan Sebagai Gereja Tuhan Kita Mau Tenamkan Nilai Nilai Penting Ini Di Dalam Kehidupan Teruna Teruni Gereja Remaja Remaja Gereja Supaya Tuhan Tidak Tanya Kita Ada Satu Yang Belum Kamu Lakukan Sebagai Gereja Yaitu Menenamkan Nilai Nilai Itu Kepada Anak Anakku Ini Kekasih Tuhan Biarlah Melalui Firman Ini Kita Semua Diberkati Kita Semua Menjadi Orang Yang Belajar Bagaimana Memahami Firman Alam Dan Melakukannya Secara Benar Dalam Rasa Takut Akan Tuhan Selamat Ulang Tahun Pelkat Persekutuan Teruna GPB Yang Ketiga Delapan Tahun Tuhan Berkati Pelkat PT Dimanapun Pelkat PT Berada Amin Terima Ketiga 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 Ketiga